Intro Jadi dulu waktu memakai biogas habis berapa sebulan? 100 lebih Sekarang gak bayar berarti Intro Sisa dari kotoran sapi yang sudah digunakan menjadi biogas Ini juga bisa menjadi pupuk cair yang sudah menggandung urea juga ya bayar Intro Jauh dari hidup di kekotaan dalam beberapa hal kehidupan di pedesaan Justru lebih maju ketimbang di perkotaan Sementara warga kota masih gaduh berdebat mengenai energi terbarukan Sebuah desa di Kabupaten Malang, Jawa Timur sudah lama meninggalkan perdebatan itu Konsep energi terbarukan ternyata bukan hanya milik masyarakat perkotaan saja Desa juga memiliki caranya sendiri untuk hidup dengan energi terbarukan Yang ramah lingkungan dan memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi Kali ini saya akan mengajak Anda menyusuri sebuah desa yang ada di lereng Gunung Semeru Yang hidup dengan energi terbarukan yang berasal dari hal yang sangat kecil Dan berada di hampir seluruh rumah yang ada di desa ini Berkah dirasakan betul oleh 520 keluarga di Dusun Bendrong Desa Argosari Sebuah desa di lereng Gunung Semeru Berkebun dan beternak sapi perah adalah mata pencaharian utama warga desa Beternak sapi perah khususnya merupakan bisnis idaman warga desa Sejak 1990-an, usaha sapi perah cukup menjanjikan di sini Dengan pasar yang luas dan harga yang memuntungkan Sebelum kita merawat sapi itu ekonomi agak sulit Sedangkan kita berubah ke sapi perah itu untuk merubah ekonomi yang lebih baik Masyarakat sangat bergantung pada keberadaan sapi perah Pihak desa mencatat ada 2000 ekor sapi perah yang dipelihara oleh warga Dusun Bendrong Selain menghasilkan susu, sapi-sapi ini juga memberikan berkah lain bagi masyarakat Berat, tapi siapa sangka dari kotoran sapi yang ada di kandang sapi ini Ini ternyata bisa menghasilkan sebuah energi terbarukan Yang bisa menghemat pengelolaan warga, berpengaruh pada perekonomian warga Dan juga lingkungan di warga desa Argosari Ya udah deh lanjut lagi deh 14 tahun terakhir warga Dusun Bendrong tak lagi menganggarkan dana Khusus untuk membeli LPG Sejak 2009, biogas hadir di dusun ini Dipelopori oleh ketua kelompok tani desa Argosari, Muhammad Selamet Biogas berasal dari kotoran sapi yang dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam bak penyimpanan Kemudian didistribusikan menjadi energi untuk menyalakan kompor di dapur Selamet menggagas penggunaan biogas yang ia pelajari dari luar desa Untuk menyelesaikan permasalahan sosial dan lingkungan setempat Pencemaran lingkungan akibat limpa ternak yang dipelihara oleh masyarakat di sekitar permukiman Sehingga limpa yang dihasilkan oleh sapi itu sendiri seringkali menimbulkan konflik antar warga Karena limpa-limpa itu akan mengalir ke got-got, ke selokan, bahkan sampai ke pelataran rumah warga Jadi perlu saya sampaikan bahwa masyarakat dulu di sini asal untuk mendapatkan energi Baik itu seperti LPG maupun minyak tanah itu agak kesulitan Sehingga salah satu alternatif masyarakat adalah ke hutan untuk mendapatkan kayu bakar Dan lokasi yang diambil itu di hutan konservasi Baik itu milik Taman Nasional, Bermotongan Semairu maupun milik penghutani Perkembangan usaha ternak sapi perah sempat menimbulkan masalah Karena warga tidak mampu mengolah limbah kotolan sapi dengan baik Kini hampir 90% kepala keluarga di Dusun Bendrong memiliki instalasi biogas Untuk mencukupi kebutuhan energi harian di dapur mereka Selamat tidak bekerja sendirian Rekan-rekannya di kelompok tani bekerja sama menjaga hutan di sekitarnya Hutan ini sebenarnya adalah hutan lindung Yang sebagian dikelola oleh Taman Nasional, Perhutani dan sebagian lagi milik masyarakat setempat Namun sejak maraknya kerusakan lahan pada awal 2000-an Warga turun tangan untuk merawat alam desa mereka Saya diajak oleh pengurus kelompok tani Nanang dan Yasin Yang selama belasan tahun berjibaku untuk mengembalikan fungsi hutan di Argosari Jadi ini saya lagi diajak sama Pak Nanang dan Pak Yasin untuk melihat kondisi hutan di sekitar Dusun Bendrong ya Pak Yang dulu itu sebelum ada biogas hutan ini kondisinya gundul dan sering ditebangi oleh masyarakat Nah sekarang semenjak ada biogas penambangan itu sudah semakin berkurang Karena warga sebagian besar di Dusun Bendrong itu menggunakan biogas untuk kebutuhan sehari-hari Namun untuk memulihkan hutan yang ada di sini itu tetap butuh waktu Dan proses yang cukup panjang Yang selama ini proses perbaikan dan juga perawatan hutan itu dilakukan oleh warga setempat ya Pak Kita akan lihat tempatnya sekarang Selama perjalanan menyisir hutan suasana sejuk di bawah rindangnya pepohonan begitu terasa Hutan tampak asli dan asri Tak ada tanda-tanda hutan ini pernah dieksploitasi oleh warga sekitar Ini namanya hutan apa Pak Nanang Pak Yasin? Jurang Biji Jurang Biji di Argosari memang ya? Ya betul Nah ini wilayah yang dulu diambil kayunya buat bahan bakar di rumah ya? Wilayahnya mana aja? Wilayahnya yang bikin... Gundul Yang gundul mulai dari ini dulu Mutar keliling di sini sudah semuanya itu gundul semuanya dulu Di sini? Ini tanaman-tanaman baru Ya kelihatan sih belum terlalu tinggi ya Apa nih Pak Pohon ini? Pohon Maoni Pohon ini ya Tanaman baru Warga semua yang mana? Warga ada juga sama perutani yang banyak sih masyarakat sini Masyarakat ya? Terutama dari pemerintahan desa juga pernah kita ajak di sini Hutan bagi desa Argosari bukan sekedar penunjang kelestarian lingkungan Hutan juga menjadi penyedia salah satu kebutuhan pokok masyarakat yaitu air bersih Warga Dusun Bendrong sudah hampir 15 tahun memanfaatkan salah satu sumber mata air di hutan ini Untuk kebutuhan rumah tangga Dengan dana swadaya masyarakat membangun jalur distribusi air bersih dari hutan menuju desa Penangkap mata air ini dibangunnya tahun berapa nih Pak Yassin? Tahun 2008 2008 Warga semua yang bikin? Warga yang bikin Pipanya manjangnya berapa kilometer ke bawah itu? Kalau dari sini disana kalau Tandoni air namanya Dari Pak Senangkap ke Tandoni air ini kurang lebih 3 kilo 3 kilo sampai ke distribusi warga itu berapa kilo paling jauhnya? Paling jauh 8 kilo 8 kilo? 8 kilo Jadi warga di Argo Sari itu nggak pakai air sumber bor gitu ya? Semuanya dari sini? Untuk sekarang sudah tidak pakai Jadi sumber itu yang zaman dulu tapi setelah adanya antipanikasi ini sudah tidak terpakai lagi Penggunaan air bersih dari sumber mata air digagas agar warga tidak menggunakan air tanah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Warga hanya perlu membayar iuran bulanan sebesar 15 hingga 25 ribu rupiah untuk mengakses air bersih Pemanfaatan energi terbarukan seperti biogas di desa Argo Sari memiliki manfaat yang jauh lebih besar dari sekedar untuk kebutuhan memasak Desa ini hidup dengan kemandirian energi yang beriringan dengan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menjaga kelestarian lingkungan Kita belajar tentang ayat-ayat kitab suci yang melarang kita bikin kerusakan di muka bumi Nah setelah saya belajar seperti apa bikin kerusakan di muka bumi itu salah satunya adanya penyemaran lingkungan Kerja keras masyarakat belasan tahun terakhir membuat desa ini pernah meraih berbagai penghargaan di tingkat nasional Seperti Piala Kalpataru, penghargaan energi prakarsa dari Kementerian SDM hingga penghargaan kampung proklim dari Kementerian Lingkungan Hidup Secara umum pengolahan biogas di Argo Sari tidak hanya berdampak secara sosial, perekonomian desa pun bangkit Terkait dengan perubahan masyarakat kami Mas, jadi yang dulunya itu pakai kayu bakar, kemudian sekarang sudah beralih ke biogas Dari sumbernya saja peternak sapi perah itu kan menghasilkan tiga penghasilan Yang pertama itu adalah dagingnya, kemudian air susunya, kemudian limbahnya Aman tuh bu, selama ini pakai bu, aman-aman saja Pas masak itu ada bau-bau yang aneh atau mengganggu enggak bu pada saat masak? Tidak ada, jadi aman-aman saja Terima kasih telah menonton! Mengubah kotoran sapi menjadi biogas adalah sebuah proses kimia Proses itu, proses anaerob itu bisa merubah dari kotoran sapi, salatan jadi gas tadi Gas itu namanya metana, CH4 Dan itu kalau dibakar, ya sama seperti kita membakar bensin sama membakar seperti gas-gas yang kita pakai di rumah tangga Itu menjadi CO2, jadi proses itu pemakaran biasa Untuk membuat infrastruktur biogas di rumah pribadi yang dibutuhkan hanya bahan bangunan biasa Dan beberapa saluran pipa yang disambungkan ke dapur pemilik Ada beberapa jenis infrastruktur biogas yang bisa dibuat dengan harga pembuatan yang beragam Awal-awal, jadi begini, kita mengembangkannya ada tiga tipe Ada tipe plastik yang paling sederhana, paling murah Ada tipe biber gelas, ini yang medium Ada tipe fixed dome, ini yang kontruksi permanen Di masyarakat, awal-awal yang berkembangannya tipe yang paling sederhana, yaitu bioplastik Karena memang yang paling terjangkau Di desa Argosari saat ini seluruh warga menggunakan reaktor biogas berjenis fixed dome Ini adalah infrastruktur yang dibangun di dalam tanah dengan bak penampungan dari beton cor Pak Selamat akan menjelaskan cara kerja reaktor biogas yang ada di rumah Nah, Pak Selamat, gimana sih proses pembuatan atau terjadinya biogas Itu harus terjadinya di kandang sapinya sendiri ya, dan ada infrastrukturnya sendiri gitu kan ya Iya, salah satunya seperti itu, jadi begini ya Awal produksinya, kita mengaduk-aduk, mencampur kotoran sapi dengan air, dengan perbalingan satu-satu Di aliran ini? Iya, kita alirkan ke dalam inlet, kita aduk-aduk di sini ya Kita aduk-aduk sampai mungkin, tolong Pak, diaduk-aduk ya Kemudian, nah fungsinya agar air sama kotoran untuk betul-betul homogen, campur jadi satu Sehingga nanti ketika masuk ke dalam reaktor, proses produksi gasnya biar lebih cepat Nah, ini yang ngalirnya ke sini ya Pak? Ini tadi yang dari kandang, ngalirnya ke sini, kemudian masuk ke dalam reaktor Reaktornya di dalam tanah, mesti ditanam ya Pak? Reaktornya tertanam di dalam tanah sini, nah ini katup, tolong off untuk mengalirkan gas ke dalam kompor Berarti fungsinya itu intinya ada di katup ini Ya Alir atau nggak gasnya Ya, betul Ada potensi kerusakan nggak sih Pak, dari sistem yang sudah dibangun ini? Sebenarnya, apapun, untuk potensi kerusakan itu ada saja Cuma, potensi kerusakan yang terjadi di dalam reaktor itu sangat sederhana sekali Sehingga masyarakat pun bisa untuk memperbaiki sendiri Oke, kita melihat kompor yang ada di dapur Langsung kita lihat Ibu Warti yang lagi memasak dengan menggunakan biogas, Mas Tahu? Wah, ini berarti akhirnya itu di sini ya Pak? Ya, setiapnya seperti ini Pakai pipa yang menyambung di sini ya? Langsung ke kompor berarti ya? Aman ke, Bu? Selama ini pakai, Bu? Aman Aman-aman aja Pas masak itu, ada bau-bau yang aneh atau mengganggu nggak, Bu? Pada saat masak Nggak ada, jadi aman-aman saja Rasa makanan nggak ada yang berubah Nggak ada Nah, Bu Warti sebelum memakai biogas ini pakai apa untuk masak, Bu? Teogasan, tapung Tapung, tapung LPG Itu jauh, Bu? Perbandingan penghematannya berapa nih, Bu? Jauh, Bu Kalau belum punya biogas ini pakai tapung, seminggu sudah habis Seminggu habis, jadi sebulan bisa beli 3-4 tabung Itu kira-kira habis hampir 100 ribu ya, Bu? Udah bulan Kalau ini? Tidak beli Tidak beli ya? Tidak beli ya, dari kandang ya, Bu? Hampir seluruh instalasi jalur pipa gas di rumah ditanam di dalam tanah atau tembok rumah Untuk membuat reaktor biogas jenis fixed dome bervolume 3-5 meter kubik dibutuhkan biaya sekitar 7 hingga 10 juta rupiah Volume sebesar ini cukup untuk memenuhi kebutuhan energi harian rumah tangga Setelah mengeluarkan modal awal, warga tidak perlu lagi repot-repot membeli LPG atau mencari bahan bakar lain Jenis api yang muncul dari biogas sedikit berbeda dari gas LPG pada umumnya Api cenderung lebih tenang dan berwarna biru Tekanan biogas juga dapat diukur dengan alat yang dipasang di dapur Aktivitas memasak dengan biogas juga memiliki risiko Hanya saja jumlah tekanan yang cenderung kecil tidak akan mengakibatkan pedakan yang berakibat fatal Sebenarnya ya semua akan ada risiko tapi ini sangat-sangat rendah Karena tekanannya rendah ya Kalau terbakar dan itu terbakar pun nanti kan tekanan rendah jadi tidak akan adalah tekanan yang besar Selain itu proses pembangunan reaktor biogas perlu diperhatikan untuk keamanan dan performa biogas yang maksimal Secara apa namanya kesulitanya di teknisnya di teknis pembangunannya ini memang kita perlu apa namanya Botol-botol jeli dalam pembangunannya Karena ada kepocoran sedikit saja dari baik itu plastik, fiber maupun fixed dome itu biogas tidak akan bisa berproduksi Untuk mulai menggunakan biogas memang dibutuhkan dana yang cukup besar Namun bagi warga desa Argosari dan sekitarnya Koperasi desa bekerja sama dengan kelompok tanis tempat menyiapkan skema pembiayaan yang memudahkan warga Dengan kemudahan ini diharapkan semakin banyak warga yang berminat dengan biogas Untuk mengatasi kendala keuangan ini ada beberapa skema mas Jadi di kelompok tanis sendiri ada program namanya kredit Yarnen Artinya masyarakat kita fasilitasi untuk membangun biogas Kemudian nanti pada saat mereka panen dikit air baru akan dibayar Ini yang pertama Yang kedua ada sistem arisan Jadi dari arisan itu sendiri Terkumpul beberapa uang Kemudian nanti diberikan bahan dan pengerjaannya secara gotong royong Terima kasih 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 Limbah kotoran sapi ternyata tidak hanya untuk keperluan energi Sesudah diserap menjadi gas Sisa limbah yang harus dibuang ternyata memiliki manfaat lain bagi warga desa Setelah proses biogas ini berlangsung Sampai tadi ada yang masuk dapur Ternyata itu masih ada sisa-sisa dari kotoran atau limbah dari ternak sapi itu Yang akhirnya harus ditampung oleh masyarakat Biasa disebut sebagai seluri ya Pak Seluri ini ditampungnya memang harus disini dan bisa dimanfaatkan apa saja Pak Jadi ini penampungan seluri Seluri ini manfaatnya salah satunya untuk pupuk organik Karena gas berat yang tergantung dalam kotoran ini sudah habis Sudah habis dan tidak berbau ya Pak Itu indikasinya tidak berbau Pupuk organik dari sisa kotoran yang gasnya sudah diambil memiliki manfaat yang sangat baik untuk tanaman dan tanah Keistimewanya karena dia pupuk organik Kan pupuk ada anorganik itu Anorganik kalau organik itu kan nanti pengaruhnya ke struktur tanah juga kan bagus Ya struktur tanah juga kan bagus itu Apa namanya seperti terjadi pencucian Apa namanya penudrisi tanah itu kan jadi berkurang Kalau pupuk organik kan beda itu Sayang meski memiliki manfaat yang bagus seluri belum banyak dimanfaatkan menjadi pupuk organik oleh warga Argosari Namun tidak demikian halnya dengan Subakri Peternak sapi ini juga memiliki beberapa lahan yang diisi tanaman konsumsi Selama enam tahun terakhir pria 55 tahun ini merasakan betul manfaat pupuk organik Ini cepat pertumbuhannya cepat dan tahan penyakit Sama tanah bisa gembrung Kalau tanah padas-padas lempung itu kalau diberi biogas ini bisa gembrung Memang untuk memiliki pupuk organik ia perlu mengeluarkan ongkos lebih untuk menyediakan lahan dan instalasi saluran buangan Oke ini yang dinamakan berkah lain dari kotoran sapi ya Pak Bakri ya Jadi setelah kotoran sapi itu diambil gasnya dan menjadi biogas untuk kebutuhan rumah tangga Biasanya para pemilik biogas itu memiliki saluran lain yang terbuat di dalam tanah Lalu dialirkan di suatu tempat untuk dikumpulkan Yang kemudian ini menjadi pupuk organik ya Pak Bakri ya Butuh waktu sekitar kurang lebih satu bulan dari tumpukan kotoran yang bentuknya masih agak mencair Dan kemudian menjadi padat atau kering begitu dan bisa digunakan di tanaman-tanaman warga disini Oke Pak Bakri ini dalam satu bulan setelah kering dapat berapa banyak Pak Bakri? Kalau satu bulan sekitar 30 syak gitu 30 syak begini? Dijual lagi apa? Buat sendiri buat tanaman Tanaman apa ya Pak? Buat tanaman tomat, lombok Oh makanan ya? Setelah satu bulan pupuk langsung bisa digunakan ke tanaman Namun jika tidak ingin mengolah terlalu lama dengan menyediakan lahan baru Seluri yang ada di penampungan pertama bisa digunakan sebagai pupuk cair Selain pupuk yang bentuknya padat tadi Di pembuangan pertama ini ya Pak Bakri ya Pembuangan pertama ini juga ternyata Sisa dari kotoran sapi yang sudah digunakan menjadi biogas Ini juga bisa menjadi pupuk cair yang sudah menggandung urea juga ya Pak ya Tapi karena ini bentuknya cair jadi biasa dipakai di sekitar dekat kandang sapi saja Atau di sekitar rumah karena berat kalau dibawa ke luar rumah gitu ya Pak ya Sebenarnya kalau ini Pak Bakri Penggunaan pupuk cair ini juga efektifitas untuk tanaman itu seperti apa? Selama Pak Bakri makanya Baik ini kan cepat Cepat merasa ini dengan cair ini Lebih cepat ini kan Yang kering Oh lebih bagus ini kualitasnya Kenapa gitu Pak? Kenapa deh kanan di cair? Kanan-kanan Dan masih banyak ureanya Belum rumah Pak Oh Oh keluar lagi are Salah satu ukuran kesuksesan kemandirian energi di desa Argosari Adalah bagaimana pemahaman mengenai biogas juga dikenal hingga di luar desa Para pengurus kelompok tani desa Argosari Memang memiliki keinginan agar desa-desa lain di kebupaten Malang Memiliki konsep kemandirian energi yang sama Termasuk ke luar daerah Ini kita sudah banyak mengembangkan di luar desa Bahkan di luar kota Ini sudah banyak yang kita fasilitasi untuk membangun biogas itu Desa Selamparejo kecamatan Jabung Kabupaten Malang adalah salah satu lokasi yang mulai mengembangkan biogas Potensi ternak sapi perah di dusun busu desa Selamparejo sendiri mulai berkembang selama 15 tahun terakhir Beberapa peternak memanfaatkan potensi itu untuk membuat biogas Itu untuk tambahan masak dapur Dari keseharian itu tidak pakai LPG atau kayu bakar Tidak Ya ekonomi juga ya kurang limbah juga Untuk kebersihan ya bisa Murang anu Bisa nambah Bersih itu Salah satu kendala yang umum dihadapi saat ingin membangun reaktor biogas adalah ketersediaan lahan Hal inilah yang masih menghalangi sebagian warga dusun busu untuk mengembangkan biogas seperti di dusun bendrong desa Argosari Ada yang ketepatan di tepi rumah, di tepi dapur itu bahkan ada yang di dalam rumah di sebelah sana itu di dalam dapur Iya di dalam rumah Banyak sih yang minat Menyebarkan konsep biogas di wilayah dengan jumlah ternak sapi yang cukup besar Akan mempermudah desa terlepas dari ketergantungan energi fosil Biogas adalah salah satu cara desa mengaplikasikan konsep ketahanan energi dari energi terbarukan Bahkan hal ini seharusnya tidak hanya dilakukan di desa Bisa ya di kota kita punya sampah yang sangat luar biasa besar Iya Sampah itu punya peluang dikonversikan menjadi energi biogas juga Juga Kayak apa namanya itu Limbah-limbah ya Limbah pengolahan Misalkan pengolahan tahu, pengolahan tempe Itu kan limpahnya banyak Itu juga bisa Karena ada karbon, ada nitrogennya Yang itu bisa diproses menjadi biogas juga Prosesnya Memang selama ini yang paling cepat itu adalah produk dari kotoran sapi Karena itu rasio, perbandingan ya Kotorannya antara karbon dengan nitrogennya paling ideal untuk jadikan biogas Desa Argosali menjadi contoh bahwa hal sederhana seperti kotoran sapi Mampu mengubah keadaan sosial ekonomi dan budaya masyarakat jika dikelola dengan benar Pemanfaatan energi terbarukan tidak hanya mengenai bagaimana masyarakat mampu memasak dan menghemat Lebih dari itu, dampaknya pada penggunaan energi di masa depan akan jauh lebih besar Terima kasih telah menonton!